Pemisah pembudidayaan hasil hutan bukan kayu menjadi komponen penting bagi kehidupan masyarakat sekitar hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti yang dilakukan oleh kelompok Tani Mekarjaya Kecamatan Raja Pola Tasik Malaya yang membudidayakan jamur kayu. Pembudidayaan hasil hutan bukan kayu menjadi komponen penting bagi kehidupan masyarakat sekitar hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti yang dilakukan kelompok Tani Mekarjaya di Desa Mangkujaya, Desa Dawagung, Kejamatan Raja Pola Tasik Malaya yang membudidayakan jamur kayu. Anggota Komisi 2 DPR Popsi Jawa Barat Yuningsi mengatakan kelompok Tani Mekarjaya telah mampu membudidayakan jamur kayu dengan memanfaatkan limbah serbu kergaji. Yuningsi menambahkan pemberdayaan masyarakat kepada produksi hasil hutan bukan kayu ini selain menghasilkan produk yang memiliki manfaat tinggi seperti halnya jamur kayu sebagai sumber pangan sehat, juga memiliki nilai ekonomi sehingga bisa menjadi sumber pendapatan. Kita melihat di sini ini sudah sangat maksimal karena di samping budidayanya juga bagus menghadirkan empat produk jenis jamur, ada jamur coklat, jamur tiram coklat, jamur payung, jamur kuping ya. Ini marketnya juga di sini bagus karena memang di sini pakaiannya juga pemberdayaan. Jadi padat karir ya, memberdayakan masyarakat yang ada di sini. Ini tentunya sebagai pilot project mas, pilot project untuk nanti kelompok-kelompok yang lain. Sementara itu, PLT Kepala Cabang, Dinas Kehutanan, Wilayah 6, Tasik Malaya, Asep Wawan Setiawan mengatakan, ada berbagai produksi hasil hutan bukan kayu di wilayahnya. Seperti halnya, pembudidayaan jamur kayu dengan total produksi yang mencapai 19.750 kg pada tahun 2020. Di saat pandemi COVID-19 yang saat ini melanda, Asep menekankan para kelompok tangi budidaya jamur kayu di wilayahnya tetap dapat mempertahankan produksi sehingga bisa menjadi sumber pendapatan. Produk hasil hutan bukan kayu ini yang sifatnya memanfaatkan limbah sebuah kegaji yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau kelompok untuk kegiatan budidaya jamur kayu ini. Sehingga produk jamur kayu ini, Alhamdulillah di masa pandemi ini, kelompok dapat bertahan. Dapat bertahan sehingga mereka kegiatan usahanya tetap berjalan meskipun di musim pandemi ini seperti khususnya di Kabupaten Nasik Malaya. Humas DPR Provinsi Ico Barat melaporkan.